Hai guys balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gap jadi guys pada video kali ini aku mau bikin jebakan udang lagi guys nah jadi kali ini aku udah siapin beberapa botol-botol bekas ini guys ini ada 6 ekor botol bekas eh 6 ekor maksud aku ada 6 buah botol bekas ya ini nantinya mau aku bikin jebakan buat jebakan udang guys nah ini sebetulnya tadi aku mau mandi guys tapi karena kita akan bikin jebakan dulu nanti setelah aku mandi terus kita langsung otw ke tempat untuk menjebak udang-udangnya guys oke kita bikin dulu pertama-tama kita buka-buka dulu tutupnya kayak gini guys kita gak membutuhkan tutupnya tutupnya kita buang saja kalau gak dibuang bisa kita junggol pertama-tama kita akan potong bagian sini kayak gini ya seperti biasa aku pernah bikin di video-video sebelumnya jebakan ikan pakai botol guys nah oke kita akan potong dulu guys kita potong seperti biasa aku membuat jebakan ya guys oke jadi kurang lebihnya seperti ini guys nih terus kita masukin kayak gini terus nanti kita step-up bagian pinggir-pinggirnya guys oke oke langkah selanjutnya kita step-up guys nah ini aku nyeter plusnya gak perlu banyak-banyak takutnya nanti susah ngeluarin udangnya guys pas kita dapat mungkin aku nyetai plus 3 saja ya guys ya ada 3 bagiannya aku step-up kayak gini nah udah ini udah kenceng juga nah nanti udangnya masuk kayak gini nanti kita kasih umpan di dalamnya guys kita kasih umpan pakai apa saja pakai nasi ataupun pakai pelet ikan nanti udangnya akan masuk mencari makan masuk ke sana dan gak bisa keluar lagi guys oke jadi seperti itu kita akan bikin kayak gini 6 botol guys nah oke guys ini sudah jadi beberapa jebakannya aku bikin 6 jebakan udang guys nah tapi sebelumnya kita berangkat ke lokasi lokasinya itu sangat cukup jauh berada di hutan di sungai hutan pegunungan guys oke dan sebelum kita kesana kita akan mandi dulu guys karena dari kemarin aku belum mandi guys pas kita cari cana itu ini aku pakai baju yang kemarin kita cari cana guys aku belum mandi oke kita mandi dulu nanti kita let's go guys nah guys ini aku sudah sampai di spotnya kita akan coba pasang bubu botol bekas ini disana guys yang ini cukup jauh ke bawahnya guys ini gimana cara turunnya guys kita coba lempar topi ini wah nyangkut guys oke kita coba turunnya guys ya ini aku turunnya lewat sini aja guys yang gak terlalu tinggi oke guys topinya tadi di atas sana wah ternyata topinya cukup jauh disini dan ini ke bawah cukup jauh juga kita udah sampai di lokasi jadi kita akan pasang langsung bubu botol bekas ini guys kita akan kasih umpannya dulu aku biasanya pakai purayam guys ini dia nih kita taruh-taruh dulu purayamnya ke dalam sini ya guys kita masuk-masukin kayak gini purayamnya yang rata ya guys ya mulai kita akan taruh di sebelah mana dulu ya guys yang gak terlalu dalam di kita cari spot ya guys coba disini saja dulu ini mau aku taruh disini ini satu ini kita isi air dulu supaya gak terapung nah ini udah terisi air oke kita tenggelamkan kesana guys terus aku taruh disini juga wah disana ada kayak ikan gobi-gobian yang warnanya bagus guys ini mau aku taruh disini guys gimana ya disini disini aja lah nih kita tenggelamkan kayak gini ya guys ya supaya jangan sampai terapung udah disini masih ada lagi kita taruh disini nih disebelahnya yang tadi guys oke kita tenggelamkan kesana nah udah tuh disana guys ini kan kecil-kecilnya banyak banget disini kan gobi-gobian kecil guys terus kita taruh disini juga nih taruh disini ini cukup dalam ya guys nanti ngambilnya mungkin agak susah kalau dibingkir disini aja kali ya kalau disana disini aja gak apa-apa lah aku taruh disitu terus yang ini kita taruh disini itu kan ada lubang ya siapa tau ada udangnya guys ini aku tenggelamkan dulu ya oke guys jebakan botol plastiknya udah aku pasang ya 6 pasangan 6 pasang maksud aku dan sekarang aku mau tungguin kira-kira beberapa menit ya guys ya beberapa menit ya mungkin setengah jaman gitu guys oke kita akan lihat nanti hasilnya guys oke let's go ini di salah satu perangkap udah ada satu ekor udang yang masuk tuh guys lagi makan dan disana ada udang-udang yang lagi pada coba mendekat ke perangkap lihat guys ada udang yang mau masuk tuh guys lihat-lihat udangnya mau masuk perangkap guys apakah dia bisa masuk ke sana ternyata susah ya guys berangkap yang lain tuh udangnya ada yang naik ke atas nih guys ini dia manjat gitu wah penak guys lihat aku dapat udang nih ini guys udangnya cukup besar nih oke jadi ini aku pakai beberapa rangkaian pancing supaya bisa menyangkut udangnya guys oke kita copot dari kail oke kita masukin di wadah kita mau ambil air dulu ya guys oke kita ambil air dulu oke kita coba lagi guys tuh makan guys tarik oke aduh lepas kesini guys oke ini udah berapa menit ya sepertinya sekitar 30 menitan jadi aku mau periksa bubu yang aku taruh tadi guys bubu potol bekas itu ada disana satu ya aku mau angkat dulu ini embernya tadi aku dapat nih guys aku udah dapat dua ekor tuh ini mancing tadi oke guys kita angkat cukup dalam ini aku ngambil pakai kaki kita angkat pakai kaki guys wah luar biasa guys luar biasa luar biasa kesel kecil ya walaupun kesel kecil tapi ini lumayan banyak loh guys nih lihat guys wah ternyata bubu kayak gini bisa dapat banyak ini guys apa namanya banyak udang-udang walaupun kecil-kecil ukurannya oke kita coba buang airnya dulu wah ini ada kepitingnya juga di dalam wah luar biasa ini guys dapetnya lumayan banyak oke ini ada kepitingnya juga kita mau taruh disini ini cara ngeluarinya biasanya aku lewat pinggir lewat pinggir kayak gini guys wah gak muat guys karena banyak ini mau keluar keluarin mau udah keluar semua ya oke udah wah guys lumayan lumayan kayaknya berapa ekor ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kayaknya ada 10 ekor lah guys ini baru satu dan masih ada terangkap yang lain yang lain itu ada yang disana tapi ini cukup kayaknya sulit untuk diambil karena dalam tadinya aku taruhnya disini guys tapi karena kena arus ya karena arus jadi kesini kita ambil pake apa ya guys wah ini kaki aku guys kecempel aku terperosok oke kita ambil pake alat ini nih pake ranting-ranting bambu nah ini disini oke kita angkat-angkat sedikit jauh guys nah ini ini udah mulai deket oke oke untuk yang ini lumayan juga nih tapi gak sebanyak yang tadi guys kita akan keluarkan airnya dulu nah yang satu disana guys oke kita coba naik kita buka kita buka kayak tadi mana ya pintunya disini nah ini pintu ternyata kalau pake bubu itu kecil-kecil guys yang besar itu gak mau gak muat kayaknya deh guys ya ya karena pintu yang ini gak muat sama udang yang besar oke lumayan lah itu satu disini yang ini gak terlalu dalam jadi gampang untuk diambil nih banyak yang kecil-kecil juga mau masuk yang ini ya lumayan juga guys kita buang airnya dulu oke ini udah aku buang airnya untuk yang ini kayaknya gak banyak gak terlalu banyak kecil-kecil juga oke kita keluarkan mewap sini oke ini ada yang gak muat oke udah lumayan guys kita ambil tiga lagi ya ya sepertinya tiga lagi disebelah sana guys terjun kecil jebakannya disana guys oke ini yang keempat ya yang empat ada udangnya capit merah guys oke kita akan buka dari mana ya dari sebelah sini oke udah masuk semua akhirnya masih kotor nanti kita ganti ya kita periksa dua lagi disebelah sana nah itu kelihatan disana guys wah ikannya banyak ikannya banyak ikan-ikannya banyak ikan gobi-gobi yang gitu aku taruh disini dan disini cuma ada satu ekor udannya satu ekor kenyang dia pasti sendirian disini kita tuang enggak bisa dibuka enggak bisa dibuka ini oke tinggal satu guys tinggal satu ini lumayan lah ya lumayan-lumayan oke kita tuangkan kita tuangkan nah guys nah guys ini airnya udah aku ganti pakai air yang bersih lihat aku dapat lumayan banyak udang dengan enam botol bekas guys jadi botol bekas bisa dimanfaatkan untuk merangkap udang-udang di sungai berbatu kayak gini guys ini ada yang besar itu yang besar itu mancing tadi ya yang besar mancing dan yang kecil-kecil itu pakai botol karena memang udang yang besar mungkin harusnya kita pakai galon ya guys ya yang lebih besar jadi bisa muat udang yang besar kan kalau udang yang besar itu enggak muat lewat situ guys karena capitnya besar ya jadi untuk botol untuk botol segini bisa buat udang-udang yang kecil oke cukup seru hunting udangnya kali ini jebak udang pakai perangkap botol bekas hasilnya lumayan oke jangan lupa like komen dan subscribe salam satu lebih guys oke guys ini aku sudah sampai di rumah dan kita mau masukin udang-udangnya hasil berburu tadi guys pakai jebakan botol bekas dan ini yang besar ini yang mancing guys kita ambil dulu yang besar dulu guys wah susah banget ini wah disana ada capit besar tuh guys itu salah satu penghuni akuarium kerajaan udang-udang disini guys ini aku mau ambil-ambil semuanya saja guys kita masukin itu ada cat sinya guys gak mau turun oke udang-udangnya udah aku taruh sini dan ini airnya aku pendekin karena udang itu ternyata bisa loncat ya ini ada yang langsung mau makan tuh guys makan apa tadi cacing ada yang ini guys ini ada yang biru wah ada yang lari-lari guys tuh kayak kepiting makan ini guys dan sampai jumpa di video selamat menikmati